Hukum makmum mengikuti imam Nanti ada pembahasan sholat jama'ah itu lengkap luar biasanya di fikih al-mu'atamat sil fikih syafi'i Mungkin nanti ketika pembahasan sholat jama'ah kita pindah kitab gitu di al-mu'atamat Rasul bersabda Imam itu dijadikan imam untuk diikuti Banyak itu riwayatnya Kalau takbir, ikuti takbir Sujud, ikuti sujud ruku, ikuti sujud Kata para ulama syafi'i Maksudnya dalam perkara-perkara yang sifatnya rukun Jadi mengikuti itu yang sifatnya rukun Imam takbir harus mengikuti takbir Kalau enggak sampean enggak sah sholat jama'ahnya Mau enggak takbir sama imam Enggak takbir mengikuti imam Imam ruku sampean harus mengikuti Kalau cuma pelan, lambat, karena bacaannya pelan Ada hukumnya, nanti masih boleh Perkara-perkara yang sunnah Enggak pak, enggak masalah beda Contohnya, imamnya setelah takbir Allahu Akbar Imamnya baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataya Kama ba'adda bainal masyriki wal maghrib Imamnya baca itu Pak Sarantonya baca Allahu Akbar kabirah Walhamdulillahi kasirah Wa subhanallahi bukratah wa asyilah Boleh enggak beda dengan imam? Beda, boleh enggak masalah Nah, ketika sujud imamnya baca Subhanarabial a'la wa bihamdi Pak Sarantonya baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma al-firli Boleh enggak? Boleh Baca surat Salatnya siriah Imamnya baca al-fatihah Dengan surat Yang dibaca suratnya adalah At-Tarik Pak Sarantonya enggak apa hal At-Tarik Bacanya At-duha wa at-duha wa layli iza sajah Boleh enggak? Boleh Imamnya kunut Makmumnya kagak kunut Selama makmumnya kagak sujud duluan Itu sudah ikut kunut pak namanya Mudah enggak? Imamnya angkat tangan kunut Makmumnya kagak angkat tangan Itu sudah mengikut kunut Meskipun kurang adab Kalau dia enggak mengikut berarti dia langsung Sujud Kalau dia masih berdiri Enggak ikut Ya berarti enggak dapat doanya imam saja Dia saja yang rugi Masih mengikut berdirinya Enggak mengikut doanya Tapi mengikut kunut dalam artian berdiri Dia saja yang rugi Wang imamnya doa baik Allahumma ahdina fiman hadait Wa afina fiman afait Tawallana fiman tawallait Kan itu doa bagus Doa diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan Di kunut witir Ditarik oleh syafi'nya ke kunut subuh Apa sulitnya ngaminin Dengan amin dapat kebaikan Solatnya orang yang kunut Bi'ijma'il ulama' sahih Solatnya sah Solatnya orang yang tidak kunut Bi'ijma'il ulama' juga sah Jadi kalau imam antum kunut Ikutlah kunut Fatwanya para Masyayikh Saudi juga pun Seperti itu Seh Muhammad bin Salih al-Usaimin Fatwanya guru-guru kami Itu kalau imamnya kunut Ikut kunut saja Enggak masalah Jangan dibilang bitnah-bitahan Wih selesai itu selesai Masalah itu selesai Dan enggak usah dibuat ribut Udah kami jelaskan Dali kunut itu sahih Anas bin Malik ditanya Dalam sahih muslim Apakah Rasulullah kunut Di waktu subuh Iya Setelah ruku Sebentar Hadisnya sahih muslim Anas bin Malik Tiap iatidal yang kedua Juga berdiri lama Itu untuk berdoa Itu juga di hadis Bukhari Hadisnya sahih semua di kunut itu Di sini Jadi Ya kalau pun menganggap Enggak kunut Silahkan Tapi kalau imamnya kunut Ikutlah kunut Sebaliknya Imamnya Kagak kunut Jangan angkat tangan sendiri Sebaiknya Tapi boleh enggak Imamnya Sujud Kita angkat tangan sendiri Untuk kunut Sebentar Boleh Karena doa kunut itu Tidak disyaratkan Doa tertentu Khusus Enggak ada Kunut itu Enggak harus Allahumma Dini Boleh Rabbana Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Wa fil akhrati Hasanah Wa kina Ada Bandar Boleh Jadi kalau kita tahu Imamnya Kakak bakal kunut Kita ikut Langsung baca Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Wa fil akhrati Hasanah Wa kina Ada Bandar Wassalamuala Nabi Muhammad Sujud Barang Imam Itu kita sudah Kunut Enggak sama Dengan Imam Cuma Ya sebaiknya itu Saling Anulah Saling Menyadari Negara kita kan Negara demokrasi Jangankan pilihan Madhab Mau kafir Juga Boleh Kan gitu ya Enggak harus Islam di negara ini Jadi Selayangnya Umat Islam juga Saling Memas diri Saling Toleransi Kalau mau Ngimami Di satu masjid Tanya Kok ini Sholat subuh Ditanya Biasanya Kunut Atau Tidak Kalau kunut Pimpin mereka Kunut Kalau enggak Mau kunut Bilang Tapi saya Ngimami Enggak pakai Kunut Boleh atau enggak Kalau mereka Ridho Silahkan Ngimami Kalau enggak Biar yang lain Maju Yang lain saja Maju Saya enggak Biasa kunut Nah gitu caranya Ya Biar adem Gitu ke masyarakat Tanya Biasa dikir jamaah atau enggak Oh biasanya dikir Panjang atau pendek Pendek Sudah dipimpin Biasa doa jamaah Doa bareng-bareng Kalau enggak Ya enggak perlu juga Biasa dikir jamaah Enggak Ya enggak perlu kita dikir Ngajak bareng-bareng Biasanya bagaimana Ini karena perkara-perkara sunnah Kalau diperuncing Malah nambah masalah Meretakkan uhuah Ya Wallahu'alam Begitu pak ya Ini mau Sebentar lagi Ini bulan-bulan apa Ini bulan Rojab Pertengahan ya Udah rojab Yang mau diundang Terawih Ustaz Ra'i Ustaz Amin Ustaz Yusuf Siapa yang ngimami Gitu Tolong ditanya Biasanya sholatnya Berapa Oh sholatnya 20 Waduh saya enggak kuat Kalau sholat 20 Bilang gitu aja Saya biasanya 8 Atau sebaliknya Sholatnya 8 Pak Ustaz Oh saya enggak mau Ngimami sholat yang 8 Cari saja Ustaz yang lain Kan enak dari awal Bilang gitu Ketika sono juga Yang ada doa Bareng-barengnya Atau enggak Kan gitu Kalau ada yang mimpin Siapa Oh dimimpin Namanya Bilal Pak Ustaz Yang mau namanya Bilal Bilal Ya silahkan Jadi gimana Biar kita ke masyarakat itu Bawa kesamaan Tidak menonjolkan Perbedaan Adem Enak Ya Wallahu'alam Besuap Gitu Pak Saranto ya Ya di Pak Saranto Biasa kunut ya Biasa apa enggak Biasa Tapi ada yang enggak ikut Gitu ya Wih gak apa-apa Sama-sama orang Is Islam Ya Sampai jumpa.